Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertahal, kenapa saya Muhammad Afesimanudin NIM 119130084 Disini saya akan sedikit menjelaskan Tentang Deteksi Optimum Dengan metode Match Filter Ya, yang pertama Yaitu pengenalan, apa itu match filter Match filter merupakan filter optimal Yang linear untuk memaksimalkan SNR atau Signal to Noise Ratio Di hadapan draw additive Colcastic Match filter biasanya digunakan Dalam radar, dimana sinyal yang dikenal Dikirim keluar dan sinyal yang dipantulukan Diperiksa Untuk unsur-unsur umum dari sinyal outgoing Contohnya, dari match filter Kompresi pulsa Disebut dengan demikian Karena response impulse cocok Dengan sinyal input Dari pulsa Match filter dua dimensi Yang digunakan Dalam pembalasan citra Misalnya untuk meningkatkan SNR Untuk X-ray Match filter adalah Filter linear H Yang memaksimalkan SNR Dari output Untuk memaksimalkan Untuk memperoleh filter linear Yang memaksimalkan keluar SNR Dengan menerapkan argumen geometris Intuisi di belakang match filter Bergantung pada korelasi sinyal Yang diterima oleh vektor Yang diterima atau disebut dengan vektor Dan filter Atau vektor yang lainnya Yang sejajar dengan sinyal Yang berarti Memaksimalkan hasil dari kali dalam Ketika kita ingin mempertimbangkan Draw Additive Stochastic Memiliki tantangan tambahan Yaitu meminimalkan draw pada Draw atau noise Pada output yang memilih filter Yang ortogonal terhadap draw Atau noise Cara ini dapat Dengan maksimal Dapat memaksimalkan Output dari SNR tersebut Dimana output adalah Sebuah produk atau Keluaran dari Filter dan sinyal Yang diamati oleh X Lalu sinyal yang diamati Terdiri dari sinyal yang diinginkan S dalam Dan draw additive F X sama dengan S plus F Bisa dengan Mendefinisikan Matrix Covariance Dari draw Dan jangan lupa Karena matrix ini Memiliki simetri Hermentian Yang merupakan Sebuah properti Yang akan Berguna di dalam Derivasi Maka dapat Kita lihat Dari persamaannya RF sama dengan E Di dalam kurung VV pangkat H Yang mana V pangkat H ini Menunjukkan Transpose Konjuga dari V Dan E berarti harapan Jika output Y Maka Jika output tersebut adalah Y Maka produk di dalam filter Di dalam filter Dari sinyal adalah Y sama dengan sigma Tidak terhingga Sampai dengan K Sama dengan minus Tidak terhingga H dikali dengan K XK Sama dengan H pangkat H Besar kuat Pakkat H besar Dikali H Dikali X Sama dengan H pangkat H besar Dikali S Ditambah dengan H pangkat H besar Dikali V Sama dengan YS YV Dari sini Dan dari persamaan ini Dapat Mendefinisikan SNR Yang merupakan perbandingan Dari sinyal informasi Dengan draw Atau noise Yang dialami Dan berikut Persamaannya SNR Sama dengan YS Kuatrat Per E Di dalam kurung YV Kuatrat Dengan Substitusi dari Nilai Y tersebut Maka dapat kita Lihat persamaannya SNR Sama dengan H pangkat H besar Dikali dengan S Kuatrat Per E Dikali dengan H H besar Dikali V Kuatrat Dengan memaksimalkan Kuantiti Dan memilih H sebagai penyebut Yang diperluas dari Fungsi sebelumnya Maka didapatkan Persamaan sebagai Berikut Lalu SNR Menjadi SNR Sama dengan H H besar S Kuatrat Per H H besar RV Dikali dengan H Dan dari sini Bisa kita tulis Ulang persamaan Di dalam Beberapa Manipulasi Matrix Karena Mengukur Karena untuk Mengukur Tampaknya Kontraproduktif Dan akan menjadi Jelas Dengan segera Pemanfaatan Simetri Hermitian Dari Matrix Covariance RV Dapat ditulis Menjadi Persamaan Sebagai berikut Dan ketika Kita ingin Menemukan Batas Bada ekspresi Ini Untuk melakukannya Pertama kita dapat Mengenali Bentuk ketidaksamaan Causi Sourge Yaitu Ada di dalam Persamaan H A H besar Dikali dengan B Kuadrat Lebih kecil A Bukakurung B H besar B Konsep ini Kembali ke Instituisi Di belakang Match filter Batas Atas ini Dicapai ketika Dua vektor A dan B Adalah paralel Dengan Melanjutkan Derivasi Bisa dengan Mengekspresikan Batas pada SNR Mengingat Ketimpangan Geometris Di atas Maka Didapatkan Persamaan Baru Yaitu SNR RV Setengah RV Pangkat Setengah Dikali dengan H Pangkat H Kuadrat Di pangkat H besar Lalu Dikalikan dengan RV Minus Setengah Dikali dengan S Kuadrat Per RV Kuadrat H Per Di pangkat H H besar Lalu Dikalikan dengan RV Pangkat Setengah Dikali dengan H Itu lebih Kecil Daripada R V Setengah H Pangkat H Dikali Dengan RV Setengah Dikali H Lalu Dikalikan Lagi Dengan RV Dipangkatkan Minus Setengah Dikali S Pangkat H Besar Lalu Dikalikan Dengan RV Minus Setengah Dikali S Per RV Setengah H Dipangkatkan H Besar Dikali R Setengah Dikali H Lalu Lalu didapatkan hasil dengan penyerah hadiahan berikut Lalu bisa juga mencapai batas atas jika memilih rv Pangkat setengah dikali dengan h sama dengan alfa rv Dipangkat minus setengah dikali s Lalu beginilah cara mendapatkan Optimal match filter Ketika kita ingin memilih atau untuk menormakan nilai yang diharapkan dari kekuatan filter Ketika karena hal tersebut berhubungan dengan output dan draw atau noise Maka kita dapat membatasnya dengan E, Y, V, kuadrat sama dengan 1 Pada kendala ini menyeretkan nilai delta sehingga tidak diharapkan bersamaan baru Dari persamaan ini kita dapat memfilter sehingga filter tersebut dapat ternormalisasi Yaitu h sama dengan 1 per akar dari s pakat h dikali dengan rv minus 1 dikali dengan s dikali dengan rv minus 1 dikali s Apabila kita ingin menulis respon impulse untuk konvulasi sistem Itu hanya kompleks conjugate times reserve dari match filter dikali dengan waktu sama dengan m dikali dengan waktu dikali h dikali dengan waktu Yang dimana tanda bintang itu menunjukkan konvulasi Sehingga sinyal dapat dengan aman disampaikan oleh penerima dibandingkan dengan result yang tepat Sehingga menghasilkan interpretasi yang benar dari pesan binar Seperti yang ditunjukkan pada gambar dari sinyal berikut Ya mungkin sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh